Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Juli seringku ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Negeri Gaton beserta jajaran PRT Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sidogorio beserta jajaran aparatnya ini hadir Bapak Padus ya Bapak Sekres juga hadir ya Yang saya hormati juga pengurus ranting sedesa Sidogorio Dan Bapak Ibu saudara-saudara guru kader dan tokoh masyarakat khususnya di Desa Sidogorio Puji syukur Norea kita padankan ke hadirat Tawas Subhanahuata'a Di mana pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka sosialisasi pencegahan Corona COVID-19 Dan juga acara reses ya kegiatan JPRD Provinsi Lampung di bulan Mei tahun 2020 Dan Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan lahir dan batik oleh Allah SWT Amin Salawat serta salam Ambilan kita sampaikan kepada jujuran besar kita Nabi Muhammad SAW Yang tentunya kita nantikan syafaatnya yaun-daun akhir Bapak Ibu dan saudara sekalian Acara kita ini tunggal karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini Ada protokol ya, jadi tidak pakai MC, tidak pakai DOA Jadi nanti kita buka, kita langsung sosialisasi, terus nantung tutup Jadi itu ngga ibu yang membawakan Tapi nanti ada masukan dari Pak Juli selaku Ketua PAJ dan juga Pak Kandes ya Marilah kita buka dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu dan saudara sekalian Yang pertama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan pada hari ini Kemudian kita semua tahu Dalam situasi pandemi COVID-19 ini Ini udah masuk bulan yang ketiga ya Udah cukup lama Nah oleh sebab itu pada semua kegiatan baik di tingkat pusat sampai ke tingkat desa Ini harus ikut membantu bagaimana dalam rangka pencegahan COVID-19 Oleh sebab itu kita selalu digalakan untuk mengetahui apa COVID-19 itu Bagaimana cara perpularannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana antisipasi sudah tidak kita kena ya Nah tapi ibu tanya dulu Apakah di desa Sidomulio ini ada yang sudah terinfeksi? Belum Belum Kita semua ini ngga ada yang kena ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kita sekarang bicara pencegahannya Mudah-mudahan sampai ini berakhir kita tidak kena COVID-19 Yang pertama yang harus kita ketahui apa itu COVID ya COVID yang 19 yang kita lihat di TV Corona Kalau buka channel TV semua bicara COVID ya Perkembangan COVID sekarang ini COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 Jadi sering disebut virus Corona Jadi dia adalah virus yang sangat berbahaya dan merupakan keluarga besar virus yang sangat besar ya Biasanya dia ini menular dibinakan hewan, kucing, anjing Nah tetapi yang perian ini menular kepada manusia yaitu COVID-19 Kenapa yang banyak tertular itu dan meninggal? Karena penyakit COVID-19 ini sampai dengan sekarang vaksinnya belum ditemukan Begitu yang kita juga dengan informasi terakhir ya Bahkan ada yang beredar di Nexus itu di akhir 2021 ya Baru akan dapat vaksinnya Nah berarti kita yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana pencegahannya Karena untuk obatnya itu belum ada Kalau kita kan sekarang bayi imunisasi ya Nah imun untuk meningkatkan imun Obat vaksinnya ini belum ditemukan sampai dengan sekarang Yang kita bicarakan bagaimana kita cara mencegahnya Kemudian yang harus kita ketahui sebelum kita mengadakan pencegahan Ini proses penularannya Proses penularannya ini adalah melalui bropek Percikan ketika kita batuk atau berbicara Nah pada saat sekarang Kalau ibu ini terkena COVID Ibu berbicara ini bisa berulangkan kepada kita semua Nah alhamdulillah tahan kita negatif Jadi kita bisa berbicara di sini Oleh sebab itu Dia juga bisa melalui kontak tangan Nah tadi sudah kita lakukan Pertama ibu datang mengucapkan salam aja Kalau dulu kita bersalahan satu persatu Nah sekarang gak boleh Jadi ketentuannya seperti itu Ini kata proses penularannya itu dari kontak Jabatan tangan Ini tidak boleh kita lakukan Kemudian Virus corona juga Bisa Bersemayan ya hidup di permukaan bunga-bunga yang terkontaminasi Nah kalau bicara dia berada di Kalau yang disebutkan itu Kita sepertinya gak bisa gerak Di gagang pintu Di HP Di elip Di tombol Tombol yang bersifat Dia seperti besi ya Ini kita jadinya ketakutan dulu gak pak Mereka takut Tapi oleh sebab itu Dengan adanya Proses penularan ini Menjadi kita itu berpikir bagaimana kita hidup sehat Tanda dan gejala-gejala yang harus kita ketahui Ada empat tanda gejala-gejala Bahwa kita itu terinfeksi COVID-19 atau tidak Yang pertama itu Demam tinggi Ini di atas 38 berajak Kalau badan Sumbu badan kita itu panas Tinggi Ini segera kita Pereksa ke dokter Kalau sekarang kan Sudah disiapkan Siada COVID-19 Ini karena udah bulan ketiga Kemudian kalau kita batuk pil Dan sakit menggolokan Kalau kita udah batuk pil Dan berhenti Ini segera kita pereksakan Kemudian Ini letih dan lesu Jadi kalau Badan itu letih dan lesu berlebihan Nah ini Salah satu gejalanya Nah kalau bulan kuasa ini ya Biasa letih ya Pak Kades ya Tengahnya bulan kuasa Jadi kita Badannya agak lesu sedikit ya Gak ada masalah Bukan karena COVID ya Ini kalau letih dan lesunya berlebihan Kemudian sesak nafas Jadi ada Empat ya Tanda dan gejalanya itu Dari suhu badannya tinggi Di atas 38 derajat Kemudian batuk, pilek Tenggorokannya sakit Nanti lesu Dan sesak nafas Ini adalah gejalanya Nah ini kita perhatikan Di rumah kita Di keluarga kita Karena ini yang hadir disini Pemimpin semua ya Ini kalau Juga yang pertama tinggal di rumah Kemudian juga jalan-jalan Jalan-jalan dua meter Nah kita biasanya dulu Kita ingin dengar-dengar Sambil ngobrol ya Sekarang udah gak boleh Jadi harus jalan-jalan ya Makanya perkembangan ini Gak boleh rame-rame Nantinya kalau ibu datang Harusnya paling gak kita 100-200 orang ya Mas Wanto ya Nah kalau datang Kadung kita Kita kumpulkan semua Nah sekarang udah gak boleh Jadi kita Paling 20-30 orang Lebih sedikit Itu pun udah dekoleransi ya Karena emang Akurannya seperti itu Dan tidak boleh lama-lama Jadi kita sebelum juhur Harus sudah selesai Kemudian Menggunakan masker Ketika berpergian Nah kita keluar Sekarang juga Kita semua pakai masker Sudah harus wajib pakai masker Nah untuk masker ini sendiri Sebaiknya masker kain aja Minimal satu orang punya dua Kalau udah pakai keluar Langsung cuci Ya Cuci kan Karena dia kecil Kering Langsung nanti Pakai lagi yang satunya Pakai lagi cuci lagi Seperti itu Harus rajin Kemudian Cuci tangan selalu Nah tadi di depan Juga ada Itu cuci tangan dulu ya Kita biasanya juga Memang Kalau bangun tidur Sama mau tidur Cuci tangan Mau makan gitu Ada Paling 2-3 kali sehari Nah kalau sekarang Gak Terhitung Sesering mungkin Jadi kita harus cuci tangan itu Sesering mungkin ya Jadi jangan dipertasi Ini untuk menghindari tangan kita Terinfeksi Daripada Virus tersebut Kemudian Kemudian hindari Penyentu wajah Nah kebiasaan kita Kita tuh suka Gerung-gerung mulut Pegang hidup Pegang mata Kita tabelkan Nah sekarang ini Kalau terasa Gakal Kita cuci tangan dulu Baru kita pegang Mulut kita Hidup kita Waktunya Kemudian Routine mandi Terutama setelah berpergian Nah diharapkan Setelah berpergian Kemana saja Kita keluar rumah Pulangnya Buka baju Langsung mandi Biasanya kita Kalau dari pepergian Pulang kerja Atau pulang dari Pegang Sampai dulu Berenggap Kopi dulu Ngetik dulu Nonton dulu ya Sekarang gak Kita langsung Harus mandi Ganti baju Ini Sejak zaman Covid ini Kita terjadi Malas bersih banget Ya Mas Julia Gak boleh Malas-malesan Kemudian Cara pencegahan juga Yang terpenting adalah Bagaimana Kita menjaga Hidup sehat Nah hidup sehat ini Yang pertama itu Kita harus punya Aktivitas Olahraga Nah biasanya kan Kalau orang desa Di kampung itu Bapak ibu Udah biasa Olahraganya Pagi-pagi Udah ke pasar Kemudian Udah ke sawah Sudah ke ladang Ah udah keringetan ya Mas Mano ya Pokoknya badan Udah sehat Keringetan Nah kalau zaman Covid ini Karena harus di rumah Kalau gak penting Harus keluar Olahraga Nah olahraga yang mulai Itu jalan pagi Cukup 30 menit Balik-balik Kedepan Belakang Kalau di kampung ini kan enak Kalau mana yang luas Jadi Kedepan 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 Kalau yang biasa Merokok Ini kurangin Merokoknya Kalau yang Enggak merokok Jangan merokok Ini soal Merokok ini ya Pak Kedepan Kalau bisa dihindari Kemudian Mengkonsumsi makanan Bergizi Seimbang Nah Bergizi Seimbang Itu ada Buah-buahannya Ada sayurannya Ada lauknya ya Nah ini kalau Untung di desa Tidak terlalu sulit Sayuran banyak kan Dan murah Kemudian Buah-buahan Buah-buahan juga Kita konsumsi aja Buah-buahan yang Gizinya banyak Itu adalah Pisang Pates Supaya Jadi Danas Ya Gak usah yang Cari kampel Fir Anggur Susah Kalau Enggak ada Yang ada Jadi Buah-buahan yang ada Itu kita makan Setiap hari Jadi Ini bapak-bapak Tugasnya Beli pisang Kalau pisang Anggur Itu yang paling bagus Yang kan Terlalu mahal Nah ini bisa Keluar Kita beli Kemudian Juga Konsumsi Supremet Kalau memang Yang tua-tua Itu kan ada Vitamin Dan gak mahal Nah Dikasih Vitamin Tiap hari Makan Cahur Vitamin Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Yang Harus Kita ketahui Juga Siapa Yang rentang Terkena Daripada COVID-19 Jadi Kita di rumah Kita ini Yang nomor Satu Itu Yang rentang Itu adalah Yang lansia Usianya Lanjut Yaitu Orang tua Kita Kakek Nenek Kita Kokeyang Kita Yang udah Tua Di atas 60 tahun Nah ini Kita perhatikan Jangan Sampai Mereka Itu Keluar Dari Ketentuan 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 Kesehatan Biasanya Kalau orang tua Tua Itu Bobinya Ngobrol Kumpul Jalan Ke tetangga Benar Nah sekarang Jangan disuruh Karena bahaya Kalau dia Sudah tua Itu Daya Tahan tubuhnya Sudah lemah Kemudian Kalau Sudah punya Penyakit Penyakit Bawaan Seperti Jantung Diabet Darah Tinggi Nah itu Berbahaya Kalau terkena Virus ini Itu yang Kita lihat Banyak yang Meninggal Karena Daya tangannya Mau Kuat Makanya Kalau anak-anak Itu Daya tangannya Kuat Maka Kalau Baca NTV Sekarang Ada Relaksasi Relaksasi Itu Ada Semacam Melonggaran Yang Usianya 45 tahun Kebawah Boleh Kerja Benar Karena Itu Dianggap Kuat Dan Dia Memang Harus Menanggung Keluarganya Dan Apa sih Dampaknya Tengah Covid Dampaknya Banyak Sekali Dampak Ekonominya Belega Secara Ekonomi Masyarakat Menjadi Sangat Kekurangan Yang Tadinya Bekerja Sebagai OJ Yang Mau Diaman Tidak Ada Belega Karena Di rumah Semua Yang 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 Orang Membeli Kebutuhan Tidak Seperti Biasanya Yang Bekerja Di Perusaha Perusahaan Juga Lodong Istirahat Banyak yang PHK Jadi Ini yang Dapatnya Nah Oleh sebab itu Banyak kebijakan Pemerintah Yang sekarang Ini Dilakukan Seperti Ada Bantuan Covid Ini Dari Tikan Pusat Sampai Tikan Desa Jadi APBN APBD Provinsi Kabupaten Kemudian Juga Anggaran Desa Yang Itu Diperuntukkan Bagi Masyarakat Terdampak Covid Nah Bantuan Bantuan Sosial Ini Khususnya Pak Ades Jangan Sampai Tidak Sampai Jangan Sampai Masyarakat Kita Yang Membutuhkan Tidak Dampak Ini Yang Perlu Juga Kita Monitor Nih Teman Teman PAC Rantik Dan Pak Khusus Ada Kadang Karena Dia Tidak Terdaftar Dia Membutuhkan Jadi Tidak Dapat Bantuan Dari Mana Bantuan Itu Banyak Ada PK Ada Bansos Dari Kemensos Tidak Ada Banyak Modelnya Tapi Kalau Dia Tidak Terdaftar Terlalu Pak Kamer Sebab Itu Pak Kades Pak Kadus Nanti Ke RT Dihitung Masyarakat Kita Siapa Yang Tidak Mampu Yang Terdampak Sekali Terhadap COVID Ini Ini Juga Harus Diperhatikan Kemudian Yang Kita Harus Tahu Juga Istilah Sekarang Social Distancing Physical Distancing Ini Cuma Bahasa Itu Jarak Artinya Kemudian Istilah Istilah Lain Seperti OTG ODP PDP OTG Itu Orang Tanpa Kejalan Jadi Orang Tanpa Kejalan Karena Imbunnya Kuat Dan Dia Badannya Takang Dia Sudah Kena Tapi Tidak Ketahuan Nah Ini Juga Yang Makanya Digalkan Harus Tetap Tinggal Di rumah Takut Ketemu Orang Yang Sepertinya Sehat Tapi Dia Sebenarnya Bermasalah Kemudian BDP Pasien Dalam Pemantauan ODP Orang Dalam Pemantauan Ini Orang Orang Yang Sudah Masuk Dalam Kategori Gejala Gejala Tadi Nah Ini Terus Berancang Kalau Sekarang Angkanya Masih Meningkat Dari Angka Yang Positif Kemudian Angka Yang Meninggal Angka Yang Negating Nah Itu Kita Lihat Tiap Hari Update Kalau Monoton Kalau Indonesia Jampak Suri Update Kalau Lekro TV Pagi Siang Suri Sampai Malam Update Terus Kemudian Di TV-TV Channel Lain Tetap Update Masalah Covid Ini Karena Dia Sudah Menjadi Masalah Nasional Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Mungkin Itu Yang Dapat Ibu Sampaikan Yang Terpenting Kita Bagaimana Menjaga Hidup Kita Sehat Bagaimana Kita Mendeteksi Gejala Gejala Yang Tadi Kalau Kita Sudah Ada Gejala Cepat Kita Perobat Dan Kita Pakui Ketentuan Tentuan Yang Ada Kita Berdoa Semoga Ini Cepat Berlalu Supaya Kita Bisa Melaksanakan Kegiatan Sebagaimana Mestinya Selanjutnya Bapak Ibu Dan Saudara Sekalian Karena Ini Waktunya Reses Tadi Ibu Kesini Memang Waduh Jalannya Sakit Semua Badan Ya Pak Kades Dulu Beberapa Bulan Yang Lalu Kesini Tidak Seperti Itu Bagaimana Jadi Tidak Kapan Nanti Kalau Ada Masukan Yang Sifatnya Kewenangan Provinsi Nanti Disampaikan Aja Oleh Pak Kades Ke PAC Nanti Bisa Diteruskan Insya Allah Nanti Artinya Kalau Memang Dananya Ada Dananya Ada Ini Bisa Untuk Kita Sampaikan Kita Rekomendasikan Karena Kediatan Ini Kediatan Reses Yang Nomin Provinsi Yang Nomin Bagupaten Itu Tetap Disampaikan Ke PAC Nanti Disampaikan Ke Anggota Dewan Dimana Mas Berbap Terung Ada Pak Bapak Ya Yang Yang Memakili Negeri Katong Tegi Ada Pak Ketua Juga Tapi Nggak Bisa Sampai Satunya Masjid Tok Lagi Sakit Kita Doakan Supaya Masjid Tok Ini Cepat Sembuh Demikian Yang Dapat Ibu Sampaikan Karena Kita Pertemuan Nggak Bisa Langan Kayak 2 2 1 2 1 2